Hai petang pengadu adalah peralatan laboratorium yang diberakan untuk mencampur bahan kimia dan untuk keperluan laboratorium botol penetis fungsi menyimpan dan menyimpan cairan maksudnya digunakan cairan indikator dan cairan botol klagen digunakan untuk menyimpan botol sentok biasanya digunakan untuk menyimpan dan digunakan untuk mencuci ataupun membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air botol titangan berfokus untuk menentukan kadar air suatu saat petang pengadu adalah alat laboratorium terbuat dari kaca dengan bergabung selituh cawan bateri fungsinya sebagai tempat berkembang biakan mikroba tempat menimbang bahan atau sampel sentrifus fungsinya yaitu memisahkan sampel menjadi dua fase dengan nemutannya pada kecepatan tinggi corong fungsinya yaitu sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil corong bekel fungsinya yaitu penyaringan vakum corong pisah fungsinya yaitu digunakan dalam ekstraksi cair untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas berbeda yang tak campur desikato fungsinya yaitu menghilangkan air dan kristal hasil pengonian Erlenmeyer berfungsi untuk digunakan dalam proses titrasi untuk menampung larutan yang akan dititrasi menampung filtrat hasil penyaringan digunakan untuk menutup volume Filler atau karet pengisap untuk mengisap larutan yang akan keluar dari botol untuk larutan selain air baiknya digunakan karet pengisap yang telah disambungkan pada pipet gelas arloji fungsi untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang terutama untuk bahan padat Dapat pula digunakan sebagai penyakit wadah pada saat menguap gelas kimia berfungsi sebagai tempat untuk melarutkan zat yang tidak memerlukan kegelitian tinggi sebagai wadah menampung dan menginginkan larutan sekaligus untuk memanaskannya menguapkan larutan air gelas umur untuk mengukur volume 10 hingga 2000 mili dapat digunakan untuk mengukur volume segala benda baik padat maupun kair maupun benda padat pada berbagai ukuran volume dapat digunakan untuk merendam pipet dalam asan pencuci Hot Hand untuk menyimpan peralatan gelas yang masih dalam konfusion air hot plate fungsinya untuk memanaskan larutan biasanya untuk larutan yang mudah terbakar indikator universal fungsinya untuk identifikasi suatu keasangan atau basah dari suatu larutan atau zat kaki tiga fungsinya untuk menahan kawat kasah dalam proses pemanasan kawat kasah fungsinya sebagai alas dalam penyebaran panas dalam suatu pembakaran kawat nikrom fungsinya untuk uji nyala dari beberapa zat kertas lakmus fungsinya untuk mengukur suatu pH larutan apakah asam atau basah kertas saring kertas saring kertas saring berfungsi untuk memisahkan partikel suspensi dari cairan untuk memisahkan zat terlarut dari zat badan kelemburan kelemburan adalah alat laboratorium yang dibuatkan sebagai penyangga atau penyepit kondensor kondensor adalah perangkatan gelas laboratorium yang digunakan untuk proses self-proof labu destilasi labu destilasi labu destilasi adalah alat laboratorium gelas untuk memisahkan antara dua zat atau lebih dengan memfokuskan pada perbedaan dedik tidik labu ukur labu ukur digunakan untuk mengecerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur labu ukur leher panjang labu ukur leher panjang untuk mengukur suatu dengan keukuratan yang tinggi lemari asam fungsinya melindungi personil dari bahaya terhirup gas beracun selama proses pengujian riser maupun di laboratorium lutar dan alu fungsinya alat yang terbuat dari porselin digunakan untuk mengerus menghaluskan sampel padatan menjadi serbu peneraca analitik peneraca analitik fungsinya untuk mengukur masa suatu satu oven fungsinya adalah memanaskan atau mengeringkan peralatan laboratorium Pemanas atau pembakar bunsen fungsinya adalah Peralatan laboratorium umum yang menghasilkan nyala api gas Yang terbuka tunggal digunakan untuk pemanasan serilisasi dan pembakarannya Pembakar spritus Pembakar spritus termasuk alat pemanas dalam kegiatan pratikum kimia Pembakar spritus berbentuk labu kaca berisi alkohol Spritus atau sejenisnya yang dinyalakan dengan korek api di ujung sumbunya Penangas Penangas merupakan sebuah alat laboratorium yang terbuat dari suatu kontainer Yang mampu memanaskan air dengan suhu konstan dan merata Dalam suatu penangas dilengkapi dengan sensor suhu Yang berfungsi untuk mendeteksi suhu dari air dalam penangas tersebut Penjepit kayu Penjepit kayu adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengambil atau memindahkan tabuh reaksi Dari satu tempat ke tempat lain Tak hanya itu, penjepit ini juga bisa menjadi alat yang multifungsi untuk menunjang penelitian di laboratorium pH meter pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat asam basa suatu larutan Alat ini juga digunakan di laboratorium untuk mengukur derajat kesemahan pH suatu larutan Pipet tetes Pipet tetes merupakan alat kimia yang umum digunakan untuk memindahkan cairan dalam skala tetesan kecil Pipet tetes adalah alat kimia yang terbuat dari kaca atau plastik dengan ujung yang meruncing dan pada bagian pangkalnya terdapat karet Pipet ukur berfungsi untuk memindahkan larutan kimia dengan berbagai ukuran volume Pipet volume atau pipet gondok berfungsi untuk memindahkan larutan dengan satu ukuran volume Dan memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah yang lain Biasanya untuk memindahkan larutan baku primer atau sampel pada persis titrasi Plata tetes berfungsi untuk penyimpanan cairan yang diteteskan Rak tabung reaksi digunakan untuk meletakkan tabung reaksi Ring berfungsi untuk menjepit corong pemisah dalam proses pemisahan dan untuk meletakkan corong pada proses penyaringan Segitiga perselin berfungsi sebagai penahan wadah atau penyangga krus pada pemanasan berlangsung Krus adalah alat berbentuk cawan yang digunakan untuk menampung senyawa kimia pada proses pemanasan bersuhu sangat tinggi Shaker atau pencampur berfungsi untuk mengaduk campuran larutan sehingga larutan homogen dengan gerakan satu arah Kecepatan gerak dalam shaker ini dapat diatur sesuai dengan yang diinginkan Shaker ini biasanya digunakan untuk menghomogenkan campuran zat padat dan zat cair yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer Spatula berfungsi untuk mengambil objek atau bahan kimia yang berbentuk padatan Statif berfungsi untuk menegakkan buret, corong, corong pisah, dan peralatan gelas lainnya pada saat digunakan Setir dan batang setir berfungsi sebagai pengaduk magnetik Untuk mengaduk suatu larutan, batang-batang magnet diletakkan di dalam larutan, kemudian disambungkan arus listrik, maka secara otomatis batang magnetik dari setir akan berputar Selanjutnya adalah tamu reaksi yang memiliki fungsi sebagai berikut Yang pertama, untuk tempat mereaksikan ban kimia Yang kedua, untuk melakukan reaksi dalam skala kecil Yang ketiga, untuk memanaskan sampel atau cairan Lalu selanjutnya ada termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu dalam larutan kimia Fiskometer berfungsi untuk mengukur biskositas atau kekentalan suatu larutan Vortex berfungsi untuk mengaduk larutan dalam taku reaksi sehingga larutan tidak benar memoget Yang terakhir adalah water bath yang berfungsi sebagai pemanas memudakan air Dan untuk menjaga kestabilan suatu bahan dalam suhu tertentu yang menyebabkan suatu bahan menjadi lebih akutatif Terima kasih telah menonton!